Inti Sari Kitab Suci Ayub 19 ayat 25 Tetapi aku tahu penebusku hidup dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Salah satu kebenaran yang paling khidmat tetapi paling mulia yang dinyatakan dalam Alkitab ialah kedatangan Kristus yang kedua kali untuk merampungkan pekerjaan besar penebusan. Umat Allah yang mengadakan perjalanan telah lama dibiarkan mengembara di negeri yang dinaungi maut. Suatu pengharapan yang berharga dan memberikan ilham yang menyenangkan telah dituangkan dalam bentuk perjanjian kedatangannya yang menjadi kebangkitan dan hidup untuk membawa kembali umatnya yang terbuang. Ajaran tentang kedatangan yang kedua kali merupakan inti Sari Kitab Suci. Sejak saat pasangan pertama melangkahkan kaki dengan sedih keluar dari Eden maka anak-anak orang beriman sudah menunggu-nunggu kedatangan oknum perjanjian itu untuk menghancurkan kuasa si pembinasa dan membawa mereka kembali ke Firdaus yang hilang. Henok yang hanyalah keturunan nomor tujuh dari mereka yang tinggal di Eden yang berjalan dengan Allahnya di atas bumi selama tiga abad telah diperkenankan memandang jauh lebih dahulu akan kedatangan sang pelepas. Sesungguhnya katanya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya hendak menghakimi semua orang. Ayub sebagai bapak pada malam kesengsaraannya dengan kepercayaan yang tidak goyah berseru. Aku tahu pemenebusku hidup dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Tanpa daging pun aku akan melihat Allah yang aku sendiri akan melihat memihak kepadaku. Mataku sendiri akan menyaksikannya dan bukan orang lain. Kiranya Allah yang penuh kemurahan akan menerangi pengertianmu sehingga engkau boleh memahami perkara-perkara yang kekal sehingga dengan terang kebenaran kesalahanmu yang amat banyak itu dapat dibukakan kepadamu sebagaimana adanya supaya engkau dapat mengadakan usaha yang penting untuk membuangkan jauh-jauh dan di dalam tempat kejahatan ini buah yang pahit dapat mengeluarkan buah yang berharga untuk hidup kekal. Persembahkanlah hatimu yang malang, sombong dan merasa benar sendiri di hadapan Allah Rendahkanlah diri serendah-rendahnya Hancurkan semua sifatmu yang berdosa di kakinya Abdikan dirimu sendiri kepada pekerjaan persiapan Janganlah berhenti sebelum engkau betul-betul dapat berkata Penebusku hidup Dan sebab ia hidup Maka aku pun harus hidup Jika engkau kehilangan surga Engkau kehilangan segala galanya Kalau kau memperoleh surga Kau memperoleh segala galanya Jangan melakukan kesalahan dalam hal ini Kumohon padamu dengan sangat Keuntungan-keuntungan abadi tercakup di sini Terima kasih telah menonton! Terima kasih.